Halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan game yang judulnya itu Phantom Blade Executioner Dan ya akhirnya sekarang gue bakalan coba buat memainkan game ini tuh lagi Dan gue bakalan lanjutin akun gue yang kemarin Oke langsung aja kita buat start game Jadi sekarang gue posisinya udah level 19 ya Yang bikin gue tertarik buat nyobain game ini tuh lagi karena untuk hari ini gue juga kebetulan lagi gak ada konten Dan kebetulan game ini tuh juga lagi rame yang mainin Dan menurut gue memang game ini tuh seru parah sih Oke langsung aja kita cobain Disini gue lagi di dalam UI atau dalam homepage-nya gitu Kita bakalan coba buat langsung main-main aja bentar Gue lupa sih Oke ini dia, kita langsung masuk ke story-nya aja guys Kita lanjut ke story ini ya Kemarin gue udah agak rada-rada bisa buat pake kombonya sih Kita gas aja Oke Untuk dialognya kita skip aja ya daripada kelamaan Oke ngindar dulu coy Udah klar aja dong Dan sekarang gue buka skill baru Dan ini tuh ada skill baru lagi ya Dua buah sih Oke langsung kita confirm aja Untuk klarin statis ini tuh bisa dibilang Gampang banget sih Dan sekarang kita coba buat main di bagian skill Kira-kira tadi skill yang gue buka itu yang mana ya Kita lihat guys Oh ini dia ya Ada skill advance Wow Oh jadi skill dalam game ini tuh banyak banget ya Ada yang basic, ada yang advance, ada yang awakening, dan juga general guys Oh kalau general ini tuh Mungkin basic attack-nya kali Oke kalau gitu gue bakalan coba pake skill yang advance Kita tutup dulu guys Oh kita coba liat dulu skill gue Tapi untuk buka slot-slot ini tuh masih lama banget ya Disini gue harus level 40 dan juga harus level 50 guys Kalau yang ini tuh gue harus level 19 Eh 99 maksudnya Dan ini juga harus level 99 Eh mungkin kayaknya gue bakalan ganti yang ini aja Kita coba buat chang Kita ambil yang ini guys Oke dan untuk ini juga bakalan gue ganti sama yang advance Oke itu dia Oh Oh jadi mungkin untuk masing-masing skill Jadi skill advance ini tuh cuma bisa kita pake itu cuma satu kali doang ya Oke menarik sih Kita confirm aja Dan ini kita balikin aja pake yang ginian Oh gue harus kelarin ini guys Ngomong sama Craftman Key katanya Craftman yang mana? Yang ada yang tanda seru ini kah? Ini tuh tutorial guys Craftman tuh yang mana sih? Kita gak dikasih email gratisan kah? Kita coba cek dulu Oke ada mail Dari ini tuh ada kompensasi Lumayan guys dapet beginian 200 perak Ini ada quest Oke kita claim dulu semuanya lumayan Ada progressing Ada cultivation Ada tekniknya juga Wih dapet banyak dong panen gue Dan sekarang udah ada 840 Dan kalau kita 10 kali gacha itu butuh berapa ginian ya Gak bisa kita beli kah? Ini tuh gue disuruh ngapain sih? Katanya gue disuruh buat Ini guys Aunt Craftman gitu Cuma gak tau gue cara auntnya itu kayak gimana Oke gue dapet apaan tuh barusan Oh dapet Phantom yang baru dong Lumayan Kemudian ini ada fashionnya juga Kita confirm dulu Ada happy week Oke dapet gratisan Tiket gacha lumayan Dan ini gue gak tau buat apaan Dan ini tuh ada rank reward Oh dapet gratisan Yang kuning coy Oke ada accession path Kalau gitu kita bakalan coba buat main-main di fitur gachanya dulu Disini Langsung kita summon Dan ini kita mending yang atas atau yang bawah ya Rocky summon Kayaknya gue bakalan yang rocky summon ini aja Dan untuk animasinya gak usah kita skip Karena emang gak bisa di skip juga sih Oke dapet bintang 2 Bintang 2 Bintang 2 Bintang 2 lagi Dan ini tuh bintang 3 Oke bintang 4 Lumayan Oh bintang 4 lagi dong Dan disini gue dapet 2 bintang 4 guys Oke udah hilang kah dia Dan ini ada tiket ungu ini buat apaan nih Dan kita bakalan coba buat main di fitur kostum Dan kita bisa gunakan ini kah Oh bisa ganti kostum gue sekarang Oke dan Oh ganti dong Bisa ganti kostum guys Disini gue disuruh buat ini ya Buat Kita coba main-main disini Oke kita bakalan coba main di fitur ini aja Langsung kita gas guys Ini game yang bikin gue suka Ininya sih Skill-skillnya itu guys Kayaknya gue harus ganti skill advance-nya sih Skill advance yang ini tuh Bikin kayak ngedash-ngedash gitu guys Jadi agar ada keteteran gue jadinya Oke kita ngindar dulu Oke udah kelar kah Dan ini ultimate gue udah bisa gue gunakan Game ini tuh satisfying banget sih Itu yang bikin gue tertarik buat nyoba game ini guys Oke kita bakalan lawan boss Sekarang langsung kita ultimate aja Wah langsung rata dong Oke udah kelar Dan disini gue naik level lagi dong Wih dikasih tiket gacha gratisan kah ini Wah lumayan coy Kita bakalan coba masang-masang ini ya Masang-masang phantom disini guys Kita sync Oh iya tadi gue mau ganti skill ini gue Gak enak banget soalnya Kita change sama yang ini Oke gini aja Terus gue bakalan pasangin dia phantom Untuk phantomnya mungkin ini aja ya Oke kemudian Next skill yang ini Bakalan gue pasangin sama yang ini aja Oke udah full ya Dan untuk kalian yang gak tau Jadi kalau misalnya kalian pengen pasang phantom Itu kalian harus memperhatikannya Namanya point perception kalian guys Karena untuk perception ini tuh Ada limitnya ya Limitnya itu 26 sekarang Untuk posisi gue Jadi untuk sekali gue pasang phantom Itu tergantung raritynya Ada yang butuh kayak Ini ya Ada yang 9 gitu kan Ada yang sekian-sekian Ya itu tergantung lagi sih Oke kemudian untuk skillnya Disini gue coba buat main-main dulu Kayaknya gak ada yang bisa gue inin sih Kemudian phantomnya seperti ini kira-kira Dan ini Ini phantom kah? Bentar guys Kalau misalnya gue ganti sama ini gimana? Gue remove dulu Gue sync sama yang Oh tadi cuman buat Upgrade kah? Atau gimana itu? Oke dan tadi gue perasaan Dapat tiket gacha gitu Kita bakalan coba buat main-main Di tiket gachanya Atau di fitur summonnya Maksud gue Ada kodex dong sekarang Dan ini tuh beberapa karakter Yang udah gue koleksi ya Kita bakalan coba buat summon Uh ada limited bannernya sekarang guys Oke kita bisa summon di Ininya ya Yang limited banner Langsung kita gas aja Kalau gitu Dapat please Kayak bintang 3 doang Bintang 3 lagi Gak ada yang kuning kayak ini Oke kuning dong Ya dapat beginian guys Jadi fungsi phantom ini tuh Itu fungsinya untuk menambah Atribute atau status Pada skill kalian ya Next gue bakalan gacha disini Ini gue perasaan video kali ini tuh Cuma buat gacha-gacha doang ya Gameplaynya minim banget guys Oke bintang 3 lagi Oh bintang Wuh bintang 6 coy Itu phantom kah Kita coba liat guys Skillnya Kombo Kita coba change yang ini Phantom Kita coba replace Lah yang tadi itu Gue dapet apaan tuh Cuman buat upgrade 10nya doang kah Kok aneh ya Ini gue masih belum bisa Buat lanjut ke storynya guys Kita kelarin misi dulu Oke udah kelar Udah bisakah Oke kita lanjut ke sini kayaknya Langsung kita gas aja Ini dia Oh sekarang nuansanya ganti dong Jadi sekarang tuh lebih kayak berwarna gitu ya guys Kalau sebelumnya kan tema-tema dark RPG gitu ya Oke menarik Wih Enakan skill yang ini ya Tadinya gue pengen cobain karakter yang lain sih Tapi yaudah Karena gue juga udah Lumayan jauh ya Untuk main gamenya Jadi kalau misalnya kita ngulang Itu bakalan kelamaan guys Jadi gue bakal lanjut disini aja Oke ini bossnya kan Oke itu ngapain tuh Oke itu kita ke atas sini kah Game ini tuh keren banget sih sumpah Kalian wajib coba sih guys Dan disini gue disuruh ngapain Buat ngomong sama dia kah Oke kita dikasih item Lumayan Kita bakal lanjut lagi Ini gue disuruh kemana nih Kesini Sekarang gue udah lumayan terbiasa sih sama kumbu-kumbunya ya Oke udah klara aja dong Dapat equipment yang kuning-kuning gini guys Lumayan Kita coba buat cek equipment Bentar Gearnya Kita equip yang ini Ini kita ganti sama yang ini Oke lumayan dong Cuman sayangnya Yang bisa ganti tampilan karakter kita itu Cuman kostum doang ya Oke dan kita gak bisa liat Start karakter kita ya Oke ini dia Dan PR gue sekarang 3600an ya Oke guys Kayaknya sampai disitu dulu aja Untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa Untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Bye